Intro Halo semuanya, kembali lagi di MNRTRIK Tutorial Inovasi Masa Kini Di video kali ini kita akan membahas cara mendownload software Arduino IDE yang terbaru nih Sebelum mulai, buat teman-teman yang baru banget mampir ke channel ini Channel ini berisi tutorial robotik, tutorial inovasi, dan informasi teknologi Untuk itu, dukung channel ini dengan klik subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendapat informasi terbaru mengenai channel ini Tenang aja boy, subscribe itu gratis kok Kita langsung aja ke Google Di sini kalian tinggal ketik aja Arduino Dan di sini langsung ada ya, Arduino Home di sini Oke, di sini kita muncul di website resminya arduino.cc Kita ke software, lalu download Nah kita scroll aja nih ke bawah Di sini ada installer buat Windows Windows Untuk Windows 7 ke atas Di sini juga ada untuk Windows juga Tapi yang zip filenya Ya nggak perlu di install, jadi portable ya Nah ini untuk Windows App require Windows 8 atau 10 Lalu di sini kalau kalian yang pakai Mac Kalian bisa download yang ini Untuk yang Linux, kalian bisa pilih yang ini Kita langsung aja pilih untuk yang Untuk Windows 7 ke atas Kita klik aja Nah kalau sudah terdownload Kalian tinggal buka Untuk installernya Nah di sini dia minta persetujuan administration-nya Kita yes aja Nah di sini lisensinya Kita agree Kalau kita download installernya dari website resminya Di sini udah ada pilihan ya Untuk USB drivernya Dan lain-lain ya Kita tinggal next aja Pilih tempat kalian menyimpan Untuk installernya Dimana filenya akan di install Oke ya install Nah tunggu sampai proses ini selesai Nah untuk drivernya sudah include di sini ya Kecuali kalau kalian mungkin pakai Arduino-Arduino cloningan gitu Kan ada driver tambahan ya Biasanya tuh di keterangan penjualnya tuh ada Nah di situ tinggal download aja Di situ nanti tinggal ditambahin driver tambahannya Untuk Arduino seri yang dia memiliki driver CH340 Biasanya kalau kalian beli Arduino ada juga tuh Arduino yang ada tulisan CH340 Nah itu butuh driver tambahan lagi ya Kalian tinggal download aja di internet banyak Jadi kalau misalnya sebelum kalian install CH340 nya Itu biasanya USB nya gak terdeteksi Nah kita bisa lihat di sini yang pakai CH340 itu ada Arduino Uno yang SMD Kadang Arduino Nano juga ada yang pakai CH340 itu ya Arduino Mega juga Jadi kalian kalau misalnya beli nih Arduino apapun jenisnya Terus ada tulisan clone CH340 Nah itu cloningan atau replika Itu kun butuh driver yang namanya CH340 juga Kalian tinggal tanya penjualnya Atau kalian bisa cari di internet Itu adalah driver untuk supaya Si Arduino kalian bisa terdeteksi di kabel USB kalian Nah disini udah complete Kita close aja Lalu kita buka software Arduino nya Nah disini sudah update ya Di 1812 Mungkin sekian aja untuk tutorial singkat dasar Arduino bagian pertama ini Selanjutnya kita bakalan bahas Mendetail ya Satu persatu singkat-singkat aja videonya Baik semua fungsi pin dari Arduino Sampai dasar pemungguramannya Untuk itu tonton terus video-video yang ada di Ameritrix Dukung terus channel ini Berikan komentar kalian Like kalian dan share ke teman-teman kalian Supaya channel ini dan komunitas kita semakin berkembang tentunya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax